Jangan lupa subscribe guys Sampai jumpa di video selanjutnya Oke disini kalian bisa membersihkan penyimpanan HP kalian Oke nah disini kalian bisa menunggu disini HP kalian ini masih memindai disini Oke masih 0 byte Oke kemudian disini memory ponselnya yaitu 64GB yang terpakai yaitu 50,33GB Oke nah disini kalian sudah bisa membersihkan file sampah yang ada di HP ini Yaitu 512MB kalian tinggal pilih bersihkan saja Oke sampai 0 byte ini meluangkan 512MB ruang memori Ini sudah bisa kita menghapus 512MB sampai kita pakai di HP realme tersebut Kemudian disini kalian tinggal bisa membuka data aplikasi Oke di aplikasi ini kalian bisa menghapus aplikasi atau data-data yang tidak penting di dalam aplikasinya Caranya yaitu kalian tinggal tandai seperti ini Kemudian kalian tinggal pilih hapusnya Oke di paling bawah kalian tinggal pilih hapus Kemudian kalian juga bisa membersihkan disini ada pembersih whatsapp, ada pembersih messenger, ada pembersih foto, pembersih video, audio, dan dokumen Kalian bisa lakukan sampai ruang penyimpanan kalian itu tidak full Oke kemudian cara yang kedua yaitu kalian masuk ke menu pengaturan HP realme kalian Oke setelah kalian masuk ke menu pengaturan HP realme kalian Kemudian disini kalian masuk ke manajemen aplikasi Oke disini kalian pilih daftar aplikasi Oke Oke dan disini sudah keluar daftar aplikasi yang ada di HP saya ini Kemudian disini kalian tinggal pilih aplikasi misalnya nih Saya contohkan misalnya aplikasinya yang Among Us ini Oke kemudian kita masuk Nah disini kalian akan ditunjukkan ketampilannya seperti ini Kemudian disini kalian pilih penggunaan penyimpanan Oke Setelah kalian pilih penggunaan penyimpanan Kalian tinggal hapus change yang ada di dalam aplikasi Among Us ini Caranya yaitu kalian pilih hapus change ada di paling bawah ini tulisan hapus change Oke dan otomatis file sampah yang ada di dalam aplikasi Among Us ini akan terhapus Kalian bisa lakukan ini di semua aplikasi kalian Oke ini dapat membantu penyimpanan di HP realme kalian itu akan renggang atau tidak penuh Oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi penyimpanan penuh di HP realme Semoga tutorial yang bermanfaat Jika tutorial yang bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke see you next time and bye